Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Kesehatan Ba'asyir menurun dan menderita demam tinggi. Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta sejak 24 November lalu karena demam tinggi, nyuri kepala, dan radang. Selama dirawat, pria berusia 82 tahun itu dikawal petugas lapas Gunung Sindur dan kepolisian. Tahun lalu, Ba'asyir berpeluang menghirup udara segar setelah Yusril Izzah Mahendra yang saat itu menjadi tim kuasa hukum kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin berhasil melobi presiden. Namun pengasuh pondok pesantin Al-Mu'min Ruki Sukoharjo, Jawa Tengah itu menolak menandatangani dokumen pembebasan bersyarat. Karena menginginkan bebas murni dan tak setuju dengan syarat yang diajukan, dia pun memilih tetap menjalani hukumannya. Kini sudah lebih dari 9 tahun Ba'asyir ditahan setelah diponis 15 tahun penjara pada tahun 2011 lalu karena terbukti bersalah meyakinkan dan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk terorisme. Sebelum ditahan di Lapas Gunung Sindur, Ba'asyir sempat ditahan di Musa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih.